Intro Ya terima kasih Pak Mirsa, kita kembali lagi di special talk show Nah ini tadi di belakang layar pun lagi ngobrol-ngobrol nih Pak Pak Faisal juga Prof. Sabarudin Saya ke Prof dulu Prof, ini kan beberapa waktu yang lalu juga unsiah ini melakukan riset ya Dimana untuk memperbaikan varitas padi lokal dalam menyiapkan pelepasan menjadi varitas unggul Baru tingkat nasional seperti apa hasilnya? Ya sebenarnya kita ini masih ada yang masih unggul ke lokasi Jadi itu serinya itu banyak, karena riset itu gak pernah habis Kemudian juga peruntukannya itu juga macam-macam Nah ada yang kemudian juga apa timnya juga ada variasi juga pendekatannya juga macam-macam Ada pendekatan dengan radioaktif Terima kasih Pak Fendi itu kesitu Kemudian ada pendekatan bioteknologi disitu Termasuk juga apa Kemudian di yang lain juga kita termasuk juga apa sekarang bekerja juga dengan bertahun-tahun Ada beberapa varitas padi termasuk segupai Segupai itu kan padi enak Itu landasannya enak disitu Jadi enaknya yang kita ambil Tapi umurnya itu dalam Sampai tujuh bulan, enam bulan lah Jadi intinya memperpendek Kemudian mempertahankan rasa enaknya Itu yang target-target kita Nah kalau untuk target lima tahun ke depan ini Roadmapnya perbandingan padi di Aceh seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita harapkan ke depan Ya sesamping kita memperkuat sistem perbenihan nasional Ya melalui resep-resep kita aja Tetapi juga ya kita juga harus bersinergi Dengan perbenihan resep-resep nasional itu sendiri Ya terolah misalnya apa Reset-resep resep nasional itu ya Mau tidak mau ya tetap harus kita adopsi juga Walaupun juga yang saya melihat tidak kalah pentingnya Itu adalah resep-resep kepada spesifik lokasi itu urgen Karena terolah misalnya spesifik lokasi gini Daerah Aceh Barat Itu banyak sekali daerah-daerah Terolah misalnya terendam air Jadi intinya Padi-padi yang tahan terhadap genangan itu penting Itu satu Kemudian juga Kita dengan global warming juga Kemudian kekeringan Jadi resep-resep ke arah padi Hemat air Kemudian tahan tempat terlalu tinggi Itu urgen sebenarnya Dan kita juga sekarang itu Termasuk ada kerjasama-kerjasama juga Jadi dengan Co-inversi itu masih kita rintis Itu masalah padi-padi itu Kalau sebelumnya sih Yang udah kita atui Itu arahnya kepada mempertahankan enak Ada memper Kecil umur Termasuk isi putih Saya bilang itu Itu ya udah kita Sekarang itu sedang dalam Proses pelepasan Proses pelepasan Mudah-mudahan kedepannya semakin baik juga ya Pak Junedi tadi Untuk penangkar benih ini Masih saya ingin bertanya Ada syarat khusus memang Untuk masyarakat ataupun petani Yang ingin jadi penangkar benih Apakah juga mereka harus Melalui setiap tes mungkin Seperti itu Pak Junedi Yang selama ini belum Sampai karang sama Artinya kita dari penangkar Kemudian kita mengajukan Bahwa kita ada Ingin melakukan penanaman Dengan bundis dan bersertifikat Artinya kan ini mengajukan seperti itu Jadi kita menyampaikan itu Ke PBT di lapangan Nanti dari beberapa prosedur Kita mengikuti prosedur yang Yang sudah ditetapkan Memang sudah ada prosedurnya Kemudian Tidak serta-merta juga Kita bisa langsung melakukan produksi Kita harus dilakukan verifikasi dulu ke lapangan Siapa kita Mana gudang kita Mana lantai jemur kita Fasilitas kita memungkinkan Untuk itu Kalau sudah itu Mungkin baru nanti Akan direkomendasikan Bahwa ini sudah layak Kalau sudah layak Maka kita melakukan produksi Memang ketat Ada proses-proses yang Harus kita lalui Memang Selama pertanaman Pertanaman umumnya lebih kurang Hanya 115 hari Oke lah kita bulan 120 Berarti ada berapa bulan Empat bulan ya Empat bulan Itu proses pertanaman Itu selama proses pertanaman PBT di lapangan Pengawas benih Akan selalu memantau kita Kemudian Nanti sesudahpun Itu sudah jadi Sudah panen Itu belum Kita sebagai penangkar Belum Masih was-was Lulus gak nanti ini Iya Kalau sekiranya gak lulus Maka berapa besar kerugian kita Harus bawa ke Penggilingan Itu yang terjadi resikonya Berakhir di sana Di penggilingan Berakhir di sana ya Itulah Maka memang Resikonya cukup besar Maka Kadang-kadang itulah Kalau di harga Kondisi harga sekarang Sebetulnya kita Sudah mau mundur Sebetulnya Tapi demi Ingin mewujudkan Kementerian benih Di Indonesia Atau Aceh khususnya Maka kadang-kadang Kita bertahan Walaupun pahit Walaupun pahit Mada sangat pahit Untuk kondisi beberapa tahun ini Iya baik Saya ingin mengundang Pemirsa di 0823-6160-9090 Silahkan Yang ingin bertanya Seputar tema kita Di malam hari ini Dukungan perbeningan Tanaman pangan Dalam mendukung Musim tanam rendengan Dan gaduh 2019-2020 Nah Pak Faisal Ini kalau untuk Beberapa Waktu ini kan Mengelakukan pengawasan ya Yang dilakukan oleh UPTD BPSB TPH Ya baik Baik nah Untuk di lapangannya sendiri Ada petugas Apakah juga ini Memadai dalam melakukan Sertifikasi dan Pengawasan benih Idealnya Berapa orang pengawas Yang harus diturunkan Ke lapangan Pak Faisal Dikatakan Memadai Memadai Tetapi Kan ada tetapinya Mereka Rata-rata Hampir seumur saya Sudah Sudah Diambang Jadi Tidak ada regenerasinya Regenerasinya Tidak ada Sebaiknya Kalau ada Tambahan Tenaga-tenaga baru Kan lebih Ini Lebih semangat Jadi yang tua-tua Bisa Memimpin Jangan putus Jangan putus Begitu Teman-teman Di lapangan Habis Tidak ada Yang nyambung Jadi ilmu Yang sudah ada Pengalaman-pengalaman Yang ada di teman-teman Tidak ada Siapa yang Melanjutkan Begitu Jadi sebaiknya Saya katakan Tergantung Dia Misalnya Begini Ibu Sini satu kabupaten Antara kabupaten A dengan kabupaten B Beda dia Karena Seperti tadi Ada Kita bagikan Wilayah Timur Dan wilayah Barat Kita agak Memfokuskan Di wilayah Timur PPT kita lebih banyak Karena Kenapa Sertifaksi itu Lebih banyak Di wilayah Timur Dibandingkan dengan Wilayah Barat Itu Makanya ada Kabupaten yang ada 6 orang Ada yang 4 orang Ada yang 1 orang Memang tergantung Tergantung Daripada Jumlah penanggara Yang aktif Yang aktif itu Dimana Karena yang aktif itu Termasuk yang pertama Itu PD PD Jaya Aceh Besar Bire Aceh Utara Dan Aceh Timur Artinya memang Pengawas ini Para pengawas ini Memang Yang sudah Umurnya memang Sudah Di atas 40 Akibatnya Tidak ada Regrenasi Untuk anak-anak muda Apakah juga Masa ini Menjadi Hambatan juga Bisa jadi Ini Sepertinya Anak-anak muda Kurang berminat Begitu Pak Faisal Bukan kurang berminat Belum ada Kesempatan Belum ada Berminat banyak Pak ya Berminatnya banyak sekali Iya Begitu Artinya memang Kita juga berharap Kedepannya Anak-anak muda Sarjana muda Juga ini bisa terjun langsung Menjadi pengawas Begitu ya Mungkin Pak Faisal ya Baik Saya masih ke Pak Junedi Saya masih penasaran nih Pak Kendalanya sendiri Dalam para penangkar benih Sempat Mereka bercerita Ini menjadi masalah Saya masalah dana Modal Saya bermasalah dengan Mungkin cuaca Tempat Bagaimana nih Pak Sebetulnya kalau bicara Masalah modal Itu udah Masalah klasik lah Semua orang mengatakan Begitu Betul Tapi sekarang Fasilitas-fasilitas Permodalan Ada Cuma yang kita khawatirkan Hari ini di penangkar benih Kekhawatiran itu terjadi Bahwa tidak ada jaminan pasar Kita sudah produksi Kemudian siapa yang mau beli Terutama Itu yang Binaan-binaan Pemerintah Khusususnya gini Yang DMB Atau kelompok-kelompok Penangkar biasa Kelompok-kelompok tani Kemudian naik kelas Jadi kelempok penangkar Maka biasanya Dia kelemahannya adalah Di Free marketnya Atau pemasarannya Kalau produksi Bisa lah Dibantu dengan BPSB Bagaimana proses Certifikasi Kita diberikan pelatihan Kita paham Kemudian bisa melakukan Permasalahan yang terjadi Adalah Memasarkan Itu keadaan Yang terjadi hari ini Marketingnya kurang Marketing kurang Itu satu Yang kedua Disamping kurang Dia bisa memasarkan Masalahnya lagi Adalah kemasan Kemasan memang Rata-rata Produsen kecil-kecil itu Kemasan kurang bagus Sehingga Di pasar Kalah bersaing dengan Produk-produk Itu yang paling utama Sementara untuk Membuat sebuah kemasan Membutuhkan modal Baik Kita tahan dulu Pak Junedi Mohon maaf Halo Assalamualaikum Selamat malam Selamat malam Dengan siapa Bapak Silahkan Bapak Muhammad Selamat malam Baik Pak Muhammad Selamat malam Silahkan ada pertanyaan Untuk Ketiga naras Sumpah saya di malam Hari ini Silahkan Langsung Selajah ke Pak Kaisal SP ya Baik Ketua neto Sertifikasi Bu Mungkin Kita masih ingat Kasusnya Benih Berapa itu Pak Yang Masuk Yang Viral Mungkin Yang ini Sudah Bagaimana Kasusnya Dan Benih Pas Sudah Diversifikasi Atau Sudah Bisa Beredar Itu saja Pak Baik Terima kasih Bapak Muhammad Saya juga Baru ingin Menanyakan Sudah Diwakilkan oleh Bapak Muhammad Terima kasih Banyak Pak Muhammad Ya baik Pak Faisal Mungkin Anda Juga bisa Membantu Menjawab Ataupun Menjelaskan Ini Masalah Beberapa Waktu yang Lalu Sempat viral Sekali Dimana Seorang Kecik Dengan Inovasi Barunya Masalah Dengan Benih Yang Memang Ini Dikatakan Legal Ilegal Maaf Silahkan Pak Faisal Jadi begini Dia Itu Benih Itu kan Diatur Ada Undang-Undang 2012 Tahun 1992 Itu Di pasal Benih Yang Sudah Dilepas Itu Dikatakan Benih Bina Di pasal Ayat 1 Di ayat 2 Benih Bina Apabila Diedatkan Diberi Label Gimana Dikatakan Benih Bina Benih Bina Adalah Benih Yang sudah Dilepas Oleh Pemerintah Kalau Yang kemarin Itu Kasus Itu Masih Galut Jadi Kalau Galut Belum Bisa Kita Perdagangkan Itu Melanggar Dengan Undang-Undang Tapi kan Harusnya Pemerintah Bisa melihat Ini ada Kesempatan Ataupun Peluang Untuk Masyarakat Biasa Bisa Memproduksi Benih Tersebut Boleh Itu kan Kemarin Ada Review Undang-Undang Nomor 12 Itu Boleh Untuk Pendani Kecil Dikatakan Pendani Kecil Itu Sebagaimana Pendani Kecil Itu Pertani Kecil Itu Maksimal Dia 2 Hektar Katakanlah 2 Hektar Kita Mereka Bisa Memasarkan Hasil Sekitar 8 Ton Atau Ini Kalau Di atas Itu Sudah Ratusan Ton Bukan Pendani Kecil Lagi Pendani Kecil Untuk Kalangan Sendiri Baik Nah Karena Netizen Di Indonesia Mereka Berkomentar Wah Ini Ada Masyarakat Yang Punya Inovasi Tapi Tidak Didukung oleh Pemerintas Malah Dipenjarakan Begitu Nah Mungkin Pak Junedi Silahkan Ada Tambahan Pak Jadi Kadang-kadang Kalau yang kemarin Itu Perlu Diklarifikasi Itu Bukan Inovasi Yang Mereka Lakukan Jadi Benih Sudah Ada Orang Menanam Sudah Ada Tanam Mungkin Dipromosikan Dihebohkan Dengan Produksi Yang Tinggi Sehingga Ini khawatir Juga Orang Media Ini Salah Dalam Menyebutkan Karena Anda Paham Orang Media Ini Menyebutkan Bahwa Inovasi Kepala Desa Pak Geci Karena Renovasi Hanya Dia Ngambil Benih Dari Orang Dari Luar Menurut Mereka Bagus Dicoba Berkembang Diviralkan Memang Peminatnya Banyak Saya Tahu Hari Ini Tapi Kalau Disurvey Ke Pasar Gara Gara Diviralkan Kemarin Alhamdulillah Itu Yang 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 Jangan Tapi Yang Diuntukkan Orang Pemain Sebelah Jadi Mereka Di Pasar Kalau Dibuktikan Hari Ini Ke Pasar Saya Yakin Ada Bisa Dibuktikan Ada Uang Ada Barang Khusus Untuk IF8 Itu Yang Terjadi Di Lapangan Hari Ini Itu Mereka Hanya Bisa Memperjual Belikan Dalam Komunitas Kecil Seharusnya Tapi Mungkin Komunitas Kecil Apakah Diboleh Perjual Belikan Biasa Kalau Komunitas Kecil Saling Berbagilah Ini Cobalah Biar Biar Komunitas Tapi Kalau Diperjual Belikan Tidak Boleh Dulu Pernah Saya menyarankan Ini Jangan Diperjual Belikan Karena Menggunakan Dana Pemerintah Dulu Kan Pemerintah Hace Utara Menggunakan Dana Pemerintah Mau Belinya Setiap BUMG Mau Dibelikan Itu Itu Yang Jadi Masalah Nanti Kalau Itu Betul-betul Dilakukan Untung Ada Dinas Yang Membendung Kalau Enggak Betul-betul Dieksekusi Nanti Datang KPK Siapa Yang Kena Kepala Desa Pak Geci Habis Semua Karena Membeli Benih Tanpa Sertifikat Kalau Itu Dilakukan Maka Aturan Disebutkan Begitu Sudah Bisa Dikasuskan Begitu Ya Dipidanakan Juga Memang Hati-hati Sekali Sangat Bagaimana Menurut Anda Apakah Ada Tambahan Atau Seperti Apa Ya Kalau Saya Sependapat Intinya Secara Legal Formal F8 Itu Belum Legal Formal Belum Legal Kenapa Tidak Legal Salah Satunya Harus Jelas Tetuanya Namak Bapak Itu Harus Jelas Jadi Jelas Apa Setelah Kalau Jelas Nasab Setelah Dijelas Kemudian Ada Proses Proses Apa Namanya Itulah Proses Perlepasan Varitas Pendaftaran Dan Perlepasan Varitas Perlepasan Varitas Itu Sendiri Itu Juga Apa Apa Tujuannya Tujuannya Adalah Menjamin Konsum Untuk Melindungi Petang Jadi Kalau Sekaranya Kayak Gini Ini Secara Saintifik Juga Belum Bisa Dibuktikan Apakah Ada Itu Bagus Atau Enggak Kemudian Udah Itu Dengan Penyakit Penyakit Lain Kita Enggak Tahu Sehingga Kalau Serang Ter Risiko Pemerintah Ini Akibat Apa Kelalayan Kita Semua Jadi Proses Sertifikasi Itu Urgen Sekali Dan Itu Juga Tidak Hanya Undang Undang Nomor 12 Nomor 12 Itu Padahal Diperbarui Lagi Undang 2015 Tentang Perbenihan Dan Itu Ketat Juga Intinya Itu Secara Undang Tidak Benar Kalau Dia Itu Memang Dihasilkan Benuk Itu Tanpa Proses Sertifikasi Baik Ini Sangat Jelas Sekali Bapak Muhammad Dio Semowe Ini Juga Mudah-mudahan Bisa Mencerahkan Informasi Yang Jadi Sudah Diluruskan Oleh Bapak Junedi Pak Faisal Juga Prof. Sabarudin Pak Junedi Kita Menyambung Sedikit Tadi Tentang Beberapa Kendara Yang Dimiliki Silahkan Penangkar Seperti tadi Klasik Masalah Uang Kalau Masalah Uang Sudah Biasa Cuma Yang Saya Sampaikan Kawan-kawan Penangkar Di Lapangan Berharap Seperti Itu Jadi Permasalahan Utama Hari Ini Penangkar Sanggup Melakukan Produksi Permasalahan Khususnya Di Tahun 2019 Ini Siapa Yang Menyerap Yang Menyerap Yang Paling Dominan Pemerintah Dalam Hal Ini Sistem Mekanisme Aturan Mengadakan Benih Pemerintah Yang Bagi Kami Penangkar Agak Sulit Kewalahan Pertama Sistem E-Katalog Sistem E-Katalog Yang Saya Pahami Itu Agak Ada Proses Dalam Mengajukan Diri Kita Menjadi Sebagai Bahagian Dari Perusahaan Yang Masuk E-Katalog Yang Dominan Sekarang Yang Ada Di Sistem E-Katalog Perusahaan Dari Luar Aceh Luar Sumatera Malah Ini Yang Luar Jawa Waktu Pemerintah Dalam Mengalukan Pengairan Benih Sistem E-Katalog Sekarang Diklik Jadi Beli Benih Rata-rata Perusahaan Dari Luar Tidak Sanggup Mengisi Ke Aceh Dikarenakan Terkendala Transportasi Karena 9.950 Harga Benih Paling Tinggi Harga Transportasi Entah 600 Rupiah Perkilo Dari Jawa Ke Aceh Tidak Mungkin Masalah Diongkir Dan Itulah Tidak Bisa Dilakukan Sehingga Memang Yang Saya Tahu Hari Ini Banyak Alokasi Benih Yang Tidak Bisa Direalisasikan Tidak Nampaknya Setahu Saya Kalau Dia Mempertahankan Sistem E-Katalog Maka Akan Sulit Dilakukan Kecuali Saya Berharap Dulu Sering Saya Berkomunikasi Dengan Pemerintah Saya Berharap Ada Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah Khususnya Apakah Dalam Eksuksi Program APBA Atau APBN Mungkin Kita Bisa Intervensi Mungkin APBA APBK Bisa Kita Mungkin Buka Intervensi Tapi Adalah Kebijakan Yang Mungkin Jangan Sistem E-Katalog Bagaimana Caranya Kita Minta Fatwa Kepada T4D Tim Pengawas Itulah Kegiatan Pemerintahan Jadi Kita Minta Fatwa Mereka Kita Sampaikan Bahwa Keluhannya Begini Mudah-mudahan Ada Kebijakan Dengan Demikian Kami Dari Perusahaan Perusahaan Benih Bisa Membantu Menyediakan Benih Kendala Hari Ini Sistem E-Katalog Itu Yang Jadi Kendala Hari Ini Ada Memang Di Perwakilan E-Katalog Di Aceh Ini Nampaknya Dia Terbatas Kemampuan Dia Menyerap Semua PT Pertani Hari Ini Yang Ada Kalau Sang Yang Seri Nampaknya Dia Tidak Main Kayaknya Tapi Saya Tidak Tidak Artinya PT Pertanilah Yang Bisa Sekarang Melakukan Realisasi Benih Yang Sistem E-Katalog Kita Berharap Kedepan Tahun 2020 Ini Berharap Sistem Pengadaan Ini Bukan Dipermudah Tapi Disesuaikan Dengan Kondisi Yang Ada Ini Aceh Sudah Pasti Tidak Ada Satupun Perusahaan Yang E-Katalog Jadi Siapa Yang Isi Benih Itulah Kendalanya Itu Harapan Harapan Kami Dari Penangkar Kawan-kawan Di daerah Semuanya Berharap Seperti Itu Hari Ini Kami Penangkar Banyak Dirugikan Tahun Ini Dulu Ada Alokasi Kita Ingin Mencoba Alokasi Ternyata Benih Itu Harus Dikital Limpahkan Kepada Perusahaan E-Katalog Perusahaan E-Katalog Tidak Ada Kemana Kita Melimpahkan Sementara Kawan-kawan Penangkar Sudah Menyiapkan Calon-calon Benihnya Akhirnya Bawa ke Pengilingan Lagi Jadi Saya Selalu Menyampaikan Bahwa Setiap Tahun Ada Korban Di Penangkar Ini Kalau Berbicara Tentang Kesejahteraan Para Penangkar Benih Bagaimana Pak Kalau Dulu Ya Kalau Sekarang Menyedihkan Sekali Tapi Itulah Kadang-kadang Pak Wessel Sedang Memberikan Semangat Kami Sehingga Kawan-kawan Penangkar Tetap Terus Mencoba Memperluci Lagi Tapi Kami Hanya Ingin Mengujurkan Kementerian Benih Di Aceh Maka Kami Ingin Melakukan Itu Sebenarnya Kalau Bukan Itu Targetnya Namanya Kami Sudah Mundur Bapak 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 Sudah Mundur Baik Nah Pemirsa Kami Masih Bapak 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 Oke Baik Ini Menarik Menarik Di mana Nanti Kita akan Kembali Lagi Dan Jangan kemana Tetap Di Special Talk Show Terima kasih